Merayakan Tahun Baru Imlek tentu tidak lengkap tanpa ornamen atau pernak-pernik yang menghiasi rumah, apalagi ornamen yang dibuat oleh tangan sendiri. Sambil mengisi waktu luang selama pandemi, kami ajak pemirsa untuk berkreativitas membuat ornamen khas Imlek dalam liputan berikut. Perayaan Tahun Baru Imlek tentu tidak semarak tanpa pernak-pernik maupun ornamen yang mempercantik rumah Anda pemirsa. Bukan sembarang hiasan, ornamen Imlek biasanya punya makna tersendiri. Nah, akan lebih bermakna lagi jika ornamen Imlek yang dipasang Anda buat sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Liong dan teman-temannya. Setiap tahun, mereka selalu membuat ornamen Imlek sendiri. Biasanya ornamen yang dibuat sesuai dengan tema Tahun Baru ataupun segala hal yang berkaitan dengan Imlek. Tahun ini, mereka membuat paper cut berbentuk lampion serta gantungan kertas huruf cun yang berarti musim semi. Nah, biasanya kan kalau kita udah sering ya buat lampion dari kertas angpau. Nah, kali ini kita ya se-google juga gimana buat hiasan yang lain. Nah, terus kita sesama inilah teman-teman memutuskan untuk membuat lampion yang moda gunting aja sama yang gantungan untuk di pohon mehoa itu dengan huruf cun. Untuk membuat kedua ornamen ini, alat dan bahan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak pemirsa. Cukup sediakan kertas dan benang tali warna merah, stiker Imlek, dan manik-manik sebagai pelangkap. Tidak lupa siapkan juga gunting, penggaris, pensil, dan double tip. Mari kita buat gantungan kertas huruf cun terlebih dahulu. Pertama, gunting kertas dengan pola huruf cun. Anda dapat melihat referensinya di internet. Lalu rangkai kertas yang sudah dipola bersama stiker dan manik-manik dengan tali. Hasilnya akan terlihat seperti ini pemirsa. Nah, untuk membuat lampion lebih mudah lagi. Gambar pola lampion di atas kertas terlebih dahulu. Lalu gunting dengan rapi dan benar. Begini hasilnya. Tidak rumit kan pemirsa? Tentu Anda dapat mencobanya sendiri di rumah. Kalau bagi yang mau baru mencoba ya, sebetulnya sih enggak sulit. Yang penting keinginan aja mau buat gitu kan. Nah, semua cara bisa kita sekarang gampang. Maksud di Youtube atau apa bisa. Jadi yang penting kemauan dulu. Ada kemauan pasti gampang. Saatnya menghias ruangan dengan ornamen yang sudah dibuat. Ornamen kertas huruf cun dapat Anda gantung di pohon mehua yang ada di rumah Anda, pemirsa. Selaras dengan makna huruf cun, mehua juga biasanya mekar di musim semi. Di Tiongkok sendiri, perayaan Tahun Baru Imlek bertepatan dengan masuknya musim semi. Pada musim semi, bunga bermekaran dan masa panen terjadi. Huruf cun atau musim semi merupakan lambang harapan dan kemakmuran. Itulah mengapa setiap rumah meletakkan huruf cun saat perayaan Imlek. Setelah itu Anda dapat menempelkan paper cut lampion di dinding rumah ataupun di perabot yang sesuai. Lampion juga memiliki makna harapan akan keberuntungan, rezeki dan kebahagiaan. Membuat ornamen Imlek dengan tangan sendiri merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi Huini. Apalagi, ia dapat memanfaatkan waktu luang selama pandemi. Biasanya setiap tahun menjelang Imlek, saya ada sedikit menghias rumah. Seperti kebiasaan orang pada umumnya menjelang Tahun Baru Imlek. Kebetulan tahun ini, Li Yung Seci mengajak untuk bersama-sama membuat ornamen Imlek sendiri. Jadi tadi kami sama-sama membuatnya, beliau juga mengajarkan caranya. Sangat bahagia dan tertarik sekali gitu. Karena kali ini bisa menghias dengan hasil buatan sendiri. Bagaimana pemirsa tertarik untuk membuat ornamen Imlek? Tentu ornamen yang Anda buat sendiri beda dan unik dari yang dijual di pasaran. Yuk, buat rumah Anda lebih semarak dengan ornamen buatan tangan sendiri. Selamat mencoba dan selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Selamat mencoba dan selamat mencoba.